Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Perjuangan Mualaf Ganteng Arangi, memeluk Islam setelah pindah-pindah agama. Mualaf asal Yogyakarta bernama Arangi memutuskan menjadi memeluk Islam setelah perjalanan spiritualnya yang panjang dalam mencari kebenaran Tuhan. Sempat berpindah-pindah agama, hingga akhirnya ia memutuskan menjadi masuk Islam. Kepada Mualaf Center Indonesia Yogyakarta, Arangi menceritakan perjalanannya sampai akhirnya memilih Islam. Ia mengaku perjalanan spiritualnya ini dimulai sejak duduk di bangku sekolah menengah kejuruan, SMK. Kala itu Arangi mencari-cari asal-usul diciptakannya manusia, sampai berpikir ingin mengakhiri hidup. Tapi lewat beberapa tahun saya bertahan, mencari-cari Tuhan, kata Arangi, seperti dikutip dari kanal YouTube Vertizon TNAM. Mualaf Tampan yang akrab di Sapa Anggi ini mengatakan sempat berpindah-pindah keyakinan hanya untuk mencari kebenaran tentang Tuhan. Hampir semua agama dia pelajari sampai pernah belajar tentang ritual-ritual khusus. Cukup dalam dan waktu itu dan praktik-praktik meditasi, tapi selalu pindah-pindah beberapa bulan sekali, sampai sekitar tiga tahun lalu saya jadi non-muslim, ujarnya. Ketika masuk ke agama tersebut, Anggi tidak semerta-merta langsung meyakininya. Ia tetap belajar dan memastikan, apakah pilihannya itu sudah tepat. Salah satu cara untuk mencari tahu kebenaran tentang Tuhan itu, Anggi belajar sejarah adanya keberadaan Nabi Isa alaihi salam. Sosok ini dipercaya keberadaannya oleh tiga agama yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Selama Anggi belajar, ternyata masing-masing ketiga agama tersebut memiliki klaim tersendiri, menempatkan kedudukan Isa sebagai apa yang mereka yakini dari dulu hingga sekarang. Masing-masing agama monoteisme, Islam, Kristen, Yahudi memiliki klaim tersendiri, ujarnya. Hingga pada titik terakhir, Anggi belajar isi kandungan kitab suci Al-Quran. Ia menemukan banyak kebenaran tentang Islam, bahwasannya tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah SWT. Itulah tadi kisah mualafnya Anggi. Semoga dapat menambah ilmu serta iman, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.